Europe is in the grip of a fierce heat wave with many countries across the continent experiencing rekord temperatures. Wildfires are burning in different parts of the continent including in France, Spain, Italy, Portugal, Croatia, and Greece. They're also burning in Morocco. Itu tadi cuaca panas yang terjadi di Eropa dalam beberapa hari terakhir. Tak cuma menjadi rekor suhu terpanas dalam sejarah, benua biru diterjang bencana kebakaran hutan hingga membuat mobilitas di kawasan itu terganggu. Bahkan 1.700 orang meninggal di Spanyol dan Portugal saat cuaca panas ini menerjang. Kesemua itu dipicu satu hal, heat wave alias gelombang panas. Umumnya ia didefinisikan sebagai periode berkepanjangan suhu permukaan tinggi yang abnormal daripada suhu biasanya. Seringkali gelombang ini muncul saat musim panas. Saat itu tekanan tinggi di atmosfer menekan udara yang lebih hangat ke permukaan bumi. Tekanan ini nih yang bikin sistem cuaca berubah. Mulai dari berkurangnya angin sampai naiknya suhu. Lantas, kenapa gelombang panas ini jadi sering terjadi dan makin memburuk tiap tahun? Krisis iklim. Ini biang keroknya. Dalam studi yang diunggah di situs World Weather Attribution, para peneliti berkesimpulan krisis iklim bikin gelombang panas makin tak terkendali dan bakal sering terjadi. Nah, bicara krisis iklim tentu nggak bisa dilepasin dari pemanasan global. Pemanasan ini yang bikin suhu bumi tempat kita tinggal jadi lebih panas saban tahun. Mei lalu, suhu bumi naik 0,26 derajat Celcius dibanding rata-rata suhu tahun 1990 sampai 2020. Itu kenapa gelombang panas nggak cuma terjadi di Eropa aja. Amerika Serikat, Cina, India, dan Pakistan juga ikut kebagian diterjang gelombang panas ini. Terus, kenapa gelombang panas di Eropa lebih disorot? Ini karena Eropa sering jadi heatwave hotspot. Pertama, tekanan udara yang rendah. Kondisi ini terjadi di beberapa negara di Eropa. Inggris adalah salah satu contohnya. Saat musim panas tiba, aliran udara di Inggris akan terhenti di lepas perairan atau cutoff low. Karena nggak ada keseimbangan antara dua suhu di daratan dan lautan, akibatnya ada tarik-menarik suhu supaya menyeimbangkan benturan ini. Suhu yang dingin biasanya menarik terus suhu panas dari daerah lain, seperti Afrika Utara. Jadilah, udara panas ini membumbung terus ke utara dan akhirnya menyebar ke wilayah Eropa lainnya. Kedua, perubahan aliran angin. Kai Kornhuber, peneliti asal Columbia University, menilai perubahan aliran angin yang bergerak cepat turut andil menaikkan intensitas dan frekuensi heatwave di Eropa dalam empat dekade terakhir. Aliran angin seperti ini biasa disebut jet stream atau arus jet. Dalam penelitian terbarunya, ia menemukan gelombang panas di Eropa terjadi saat arus jet terbelah jadi dua, meninggalkan area angin berkekuatan lemah dan udara bertekanan tinggi di antara dua cabang. Ini bisa memicu penumpukan panas yang ekstrim. Nah, penelitian ini diperkuat hasil studi Evi Rossi, peneliti dari Postdam Institute for Climate Research Jerman. Rossi bilang beberapa daerah di Eropa lagi didominasi arus jet ganda dalam dua pekan terakhir. Ini bisa bikin suhu panas bertahan lebih lama. Ketiga, suhu panas di wilayah samudera arktik di Kutub Utara. Ini juga punya peran bikin Eropa jadi langganan heatwave. Meningkatnya suhu di arktik bikin penurunan angin saat musim panas yang berdampak pada cuaca panas berkepanjangan. Adanya fenomena arus jet dan juga caroflow ini yang bikin gelombang panas biasanya dimulai dari daerah pesisir. Nah, balik lagi ke pepanasan global yang katanya jadi biang kerok heatwave ini. Bumi yang makin panas, ke depannya kalau nggak dicegah gelombang panas bisa makin parah. Sekjen Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO, Patri Talas, menyebut kondisi heatwave gini bakalan jadi new normal di masa depan. Oke, tapi Indonesia bakal kena nggak nih? Jangan seneng dulu ya, karena Indonesia bersama negara Asia Tenggara lainnya juga bisa terkena dampaknya. Menurut ahli iklim dari Singapore University of Social Sciences, Koh Tia Yong, negara-negara di Asia Tenggara terletak di daerah tropis yang cara kerja cuacanya beda sama negara di Eropa. Tapi tetap aja, kenaikan suhu global bisa bikin daerah-daerah ini juga makin panas. Udah kerasa dong Indonesia sempat diterjang cuaca panas ekstrim yang bikin kamu harus ngadem di bawah AC? Masalahnya, AC juga jadi salah satu penyebab pemanasan global. Ahli lingkungan dari University of Oxford, Radhika Kosla, udah wanti-wanti nih untuk mengurangi penggunaan AC yang katanya bisa mendorong emisi gas rumah kaca dan bikin dunia semakin panas. Padahal kan, AC diciptain buat mengatasi panas. Eh, malah jadi salah satu sumber panas juga. Hmm, rumit kan? Sub indo by broth3rmax